Aku anak Indonesia, sehat ceria Aku anak Indonesia, gemar bercerita Ayo kawan semua, kita bercerita Ayo kawan semua, kita bercerita Di sebuah rumah pada malam hari Seorang anak laki-laki berambut keriting berkulit sawo matang Tanpa sengaja mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya Ina sang ibu bertanya Sudah ada, kapan hadiahnya akan datang? Amak, sang ayah menjawab Sudah, besok siang sebelum Rusli pulang sekolah Dia pasti sangat terkejut Hah? Rusli kaget Apakah hadiah itu? Malam itu Rusli tidak bisa tidur Dia tidak bisa memejamkan mata Amak pernah berjanji akan membelikan hadiah Anak Rusli naik kelas tiga dengan ranking dua Pagi pun menjelang, Rusli bangun tanpa semangat Ina sudah menyiapkan sarapan nasi hangat dan ikan goreng kesukaan Rusli Namun Rusli tidak semangat untuk sarapan Tiba-tiba Rusli, makanlah cepat Sebentar lagi kau akan ke sekolah Nanti kau akan terlambat Kata Ina Setelah makan Rusli mendekati Ina Yang sedang menenun kain tradisional Ina Bolehkah Bolehkah hari ini aku tidak sekolah? Tanyanya Ina menatap Rusli dengan tajam sambil menjawab Rusli, Rusli Hmm, baiklah jawab Rusli Dengan terpaksa Rusli berangkat ke sekolah Hari itu dia tidak fokus belajar Bahkan pada saat jam istirahat Diajak temannya bermain pun Dia tidak mendengar Dia asik melamun Apakah sesuatu itu ya? Kata Ina Sesuatu itu kuat Membelah sabana Tegar Setegar gunung tambora Lemah kemulai Seperti ombak pantai lewata Hmm, apa ya? Tanya Rusli Tak lamapun Bel pulang berbunyi Rusli berlari secepat kilat Untuk segera pulang Aku harus melihat sesuatu itu Teriaknya sambil berlari Sesampainya di rumah Sesuatu itu belum datang Rusli sudah berganti baju Rusli sudah makan Bahkan Rusli sudah Sempat memainkan Alat musik tiup tradisional Tiba-tiba Tiba-tiba Ada suara mobil berhenti Rusli segera keluar Dan mengintip dari balik pintu Kemudian Dia terkejut Wah Ternyata Amak Membelikan aku Di atas mobil itu Dia melihat Seekor hewan Dengan sure yang hitam bercahaya Warnanya coklat Memiliki sepatu-sepatu yang baru Dan ekor yang sangat indah Wah Amak membelikanku Seekor kuda Hore Teriak Rusli Kuda itu pun senang Bertemu dengan Rusli Rusli langsung membayangkan Dia ikut lomba pacu kuda Karena Rusli adalah joki cilik Dia memacu mandala Dengan sangat cepat Mandala Ya Dia memberi nama kudanya mandala Karena kuat Cepat Dan cantik Ayo mandala Cepat mandala Lari lebih kuat lagi Lari lebih cepat lagi Teriak Rusli sambil memacu mandala Dan sorak-sorai penonton Semakin terdengar riuh Ketika Rusli berhasil memenangkan Lomba pacu kuda Wah Seru ya ceritanya Cerita tadi diambil dari buku Berjudul Mandala Karya Sofie Dewayani Dan Herlina Karta Atmaja Penerbit litera Seorang anak lelaki Menunggang kuda Merupakan hal yang biasa Di Dompu Pulau Sumbawa NTB Mereka dididik sejak kecil Saat usia 4 tahun Untuk menjadi joki cilik Bahkan di usia 6 dan 7 tahun Mereka sudah ikut lomba pacu kuda Hadiahnya pun luar biasa Ada uang Sepeda motor Bahkan sapi Dan merupakan suatu kebanggaan Menjadi joki cilik Untuk anak-anak Di Bima Dompu Bahkan di Lombok Demikianlah episode ketiga Cerita anak Nusantara Bersama Warta Kota Dan Kak Fadila Sampai bertemu Di episode selanjutnya Terima kasih Aku anak Indonesia Sehat ceria Aku anak Indonesia Gemar bercerita Ayo kau